Gak tahu ya di lain Maksudnya Mungkin bisa browsing atau apa Tapi itu Ternyata kata profesor Dari URB bilang gini Ternyata mahasiswa itu pinter Jadi dengan Adanya, kalian kan ini Mata kuliahnya di record ya Direkam, disimpel gak rekamannya? Disimpel kan Dishare gak ke teman-temannya itu rekamannya? Kalau bisa Dishare Jadi ternyata tuh kalau mahasiswa sana itu Mereka, kalau misalnya waktu kuliah Misalnya ada Yang mungkin lagi sakit Atau lagi kurang fokus gitu ya Atau lagi di jalan Yang bener-bener gak bisa ditunda Mungkin kurang memperhatikan Jadi materinya agak rupa atau gak paham Itu mereka bisa Sebelum ujian atau Sehari setelahnya itu buka record lagi Recording lagi Mereka ulang mata kuliah itu lagi Jadi bener-bener bisa sampai Bisa sampai-sampai mengerti Itu positifnya Jadi kalian bisa Ulang Recordingnya yang Perkuliahan kalian Beda dengan dulu Kalau dulu Perkuliahan langsung Kalian waktu itu sakit Dipaksain masuk Gak Gak bisa ya Gak fokus Gak bisa memudeng ya Yaudah Susah gitu Untuk dulang lagi Minta dosen yang lagi Kehitungan itu mungkin gak susah ya Nah ini mungkin Dengan adanya sistem ini Kedepannya Kalau menurut Dari yang kemarin Saya diskusi sama Dosen-dosen yang lain disana itu Walaupun nanti covid sudah Sudah Ilang ya Mungkin sudah Kalau pastinya Tapi sistem online ini Akan tetap Dipakai Jadi modelnya nanti hybrid Jadi campur antara offline dan online Jadi Untuk pertemuan-pertemuan seperti ini Bisa pakai offline Tapi untuk ujian Dan praktikum Itu tetap dilaksanakan Ujian praktikum offline Jadi lebih efisiensi juga Jadi kalian juga nanti harus Lebih pinter Bisa manfaatkan ini Fasilitas dan lain-lainnya Jadi jangan takut Kalau misalnya nanti Terlalu ketinggalan Kalian bisa ngulang lagi Perkuliahan Perkuliahan-perkuliahan yang selama ini Kalian dapat Oke itu untuk motivasi aja Biar lebih semangat Saya mulai ya Pertemuan kemarin Minggu kemarin Siapa yang isi? Saya ingat gak? Uragil Mal terinya apa? Mal terinya apa? Kemarin evaluasi Evaluasi Oke Berarti sebelumnya Ini kan kita Pertemuan kuliah Hematologi 2 ya Hematologi 2 Mungkin kemarin Kalian rampelit Atau itu ya Kayaknya ya Apa materinya Kemarin kalian Sebelum evaluasi Nah sekarang Kita akan Membahas Tentang Pemeriksaan Retraksi Bekuan Syar serin saya Sudah Kelihatan ya Sudah ibu Sudah ibu Bismillahirrahim Jadi kita hari ini Akan membahas Tentang Pemeriksaan Retraksi Bekuan Sebelumnya Saya Sedikit Kembali dulu Ke general Ke umumnya Untuk Karena membahas Retraksi Bekuan ini Berarti dia Masuk ke dalam Ilmu Hemostasis Hemostasis itu Berasal dari Bahasa Yunani Untuk tadi sendiri Kalau ada kata-kata Seperti ini Kalian bisa Telaah bahasanya Kalau gak tahu Artinya gitu ya Dari kata Hema Hema itu Apa artinya Darah Kemudian Dari kata Stasis Stasis itu Diam Tetap Atau Berhenti Jadi bisa Didefinisikan Kalau hemostasis Itu merupakan Proses Penghentian Perdarahan Secara spontan Dari pembuluh darah Yang mengalami Kerusakan Jadi nanti Tubuh kita Kalau misalnya Kita Luka Atau Tertusuk Lecet Itu akan Secara alami Dia akan mengalami Proses Penghentian Perdarahan Itu namanya Hemostasis Tujuan akhir Dari hemostasis ini Tujuannya Itu adalah Supaya Darah Tetap Berada Dalam Sistem Pembuluh darah Jadi dari kata Stasis Diam Atau tetap Jadi Darah ini Sebisa mungkin Tidak keluar dari tubuh Terlalu banyak Karena kita nanti Kalau kekurangan darah Konsekuensinya terjadi Anemia Nanti Oksigennya Berkurang Dan lain-lain Mekanismenya Itu secara garis besar Ada tiga Ini juga sering dilulang-ulang Kalian di teori Pasti sering dapat Yang pertama Itu Ada Fasokontriksi Yaitu Pumbuh darahnya Mengecil Pumbuh darah Mengecil Dulu Kemudian terbentuk Agregresi Platelet Yang menutup Tapi ini Sumbatannya Tidak Masih Belum Stabil Nah Kemudian Baru Setelah terjadi Agregresinya Itu Berbentuk Agregresi Berbentuk Agregret Kemudian Terbentuk Benang Vibrin Faktor-faktor Koagulasi Disitunya Menyusun Benang Vibrin Jadi Dalam Hemostasis Itu ada Sekitiga Hemostasis Tiga Komponen Penting Dalam Hemostasis Ada Pumbuh darah Pumbuh darah Ini yang berperan Dalam Fasokonstriksi Tadi Kemudian Ada Trombosid Trombosid Yang berperan Sebagai Mati Beragregresi Untuk Menutup Embat Luka Kemudian Ada Faktor-faktor Koagulasi Ini sudah banyak Ada berapa Kotor-koagulasi Ingat Sudah atau belum Ketorinya Yang ada Delapan Koagulasi Ada Instrinsic Instrinsic Sudah Sudah atau belum Halo Sudah Sudah Ya Oke Tapi Tenang aja Saya enggak akan bahas Di sini Karena Banyak Saya juga Dulu Ingat Waktu ujian Tapi sekarang Sudah lupa Masing-masing Nama-namanya Juga Satu 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 Kemudian Ini Mekanismenya Yang pertama Untuk Pumbuh darahnya Itu Melakukan Fasokonstriksi Fasokonstriksi Adalah Dia Mengecil Jadi Fungsinya Untuk Pengurangan Aliran Darah Pada Darah Luka Biar Mengecil Darah yang Keluar Itu Tidak Terlalu Banyak Dia Fasokonstriksi Dulu Kemudian Setelah Fasokonstriksi Kemudian Trombosit Akan Aktif Dia Akan Traksifasi Dia Beradesi Nempel Satu Sama Lain Dulu Satu Trombosit Mengundang Trombosit Yang Lain Memanggil Teman-temannya Dia Membentuk Agregresi Kemudian Agregresi Itu Nantinya Dia Akan Menutup Pumbuh darah Yang Luka Itu Luka Sumbat Trombosit Tetutup Tapi Ini Masih Belum Stabil Jadi Seperti Kalian Luka Biasa Kalau Masih Awal-awal Dia Kadang-kadang Kena sedikit lagi Kesenggol Atau Kadang-kadang Keluar Darahnya Lagi Karena Itu Sumbatnya Belum Stabil Kemudian Setelah Aktifasi Trombosit Baru Nanti Karena Trombosit Itu Teraktifasi Nanti Itu Akan Mengaktifasi Juga Faktor-faktor Pembekuan Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Kalau Pada Orang Yang Normal Nanti Faktor-faktor Pembekuan Itu Akan Membentuk Sumbat Trombosit Yang Sudah Stabil Terbentuk Dari Bendang-bendang Vibrin Bendang-bendang Vribin Nanti Yang Biasanya Lama-lama Sudah Coklat Kalau Di Luka Kita Itu Sumbat Trombosit Yang Lebih Stabil Sampai Terbentuk Biasanya Sampai Sembuh Dan Terbentuk Jaringan Parut Atau Bisa Kembali Ke Jaringan Semula Tergantung Kita Kedalaman Luka Dan Kita Waktu Sakit Dimana Jadi Bisa Menimbulkan Bekas Atau Enggak Oke Pemeriksaan Hemostasis Itu Dilakukan Untuk Apa Jadi Indikasinya Itu Yang Pertama Ini Biasanya Yang Paling Banyak Digunakan Itu Untuk Penderita Yang Mau Operasi Kenapa Biasanya Seringnya Waktu Operasinya Tidak Pemberdahan Kenapa Waktu Pemberdahan Harus Diperiksa Dulu Hemostasisnya Kalau Kalian Lihat Film Film Itu Biasanya Kalau Yang Sering Lihat Film Film Tentang Kesehatan Kesehatan Itu Dokter Dokter Itu Ceritanya Dia Pasiennya Trombositnya Sedikit Ini Bahaya Kalau Banyak Keluar Darah Apalagi Di Tingkat Pemberdahan Biasanya Sebelum Pra Operasi Dicek Dulu Trombositnya Kalau Trombositnya Rendah Dia Biasanya Ditunda Pemberdahannya Tunggu Sampai Trombositnya Agak Naik Karena Nanti Kalau Misalnya Nekat Dilakukan Pemberdahan Nanti Berakibatnya Buruk Karena Darahnya Itu Berarti Dia Susah Mebeku Nanti Darah Yang Keluar Terlalu Banyak Malah Beresiko Untuk Beresiko Untuk Pasien Darah Yang Keluar Terlalu Banyak Kemudian Untuk Menegahkan Diagnosa Penderita Pembekuan Darah Itu Bisa Dibrowsing Kelayanan Pembekuan Darah Itu Apa Ada Apa Ada Terum Bustuk Belia Dan Yang Lama Kemudian Pengawasan Laboratorium Penderita Dengan Pengobatan Antikoagulansia Jadi Misalnya Penderita Penderita Jantung Jadi Orang Yang Dengan Penyakit Jantung Itu Sangat Tidak Boleh Darah Darah Tersumbat Karena Itu Nantinya Akan Menyebabkan Infrakt Serangan Jantung Mendadak Jadi Karena Serangan Jantung Mendadak Itu Karena Biasanya Aliran Darah Yang Berhenti Jadi Tidak Boleh Dia Darah Mengumpal Biasanya Yang Tinggi Glukosa Yang Obesitas Itu Biasanya Nah Ini Dia Meminum Obat 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 Antikoagulensia Jadi Mengencar Darah Jadi Biar Darah Dia Encer Enggak Ngumpal Nah Itu Untuk Mengetahui Pengobatannya Berhasil Atau Enggak Dipantaunya Pakai Pemeriksaan Hemostasis Kemudian Pengawasan Lab Pada Penderita Yang Mendapatkan Pengobatan Substitusi Dengan Kompeten Darah Biasanya Orang-orang Transfusi Yang menjalani Transfusi Aferesis Oke Kemudian Untuk Pemeriksaan Hemostasis Secara garis Besar Dia Dibedakan Jadi Tiga Jadi Untuk Mengetahui Fungsi Faskuler Faskuler Berarti Pembulu Darahnya Sama Ini Tetap Pakai Tiga Segitiga Tadi Di Evaluasinya Pembulu Darah Terbosid Dan Foto-foto Koagulasi Untuk Yang Pembulu Darah Kita Bisa Evaluasi Dengan Rampelit RL Kemarin Sudah dapat Belum RL Sudah RL RL Itu yang Nanti Diamati Adanya PT-C PT-C Itu ya Itu biasanya Seru tuh Kalau misalnya Kalian protikum Langsung Nanti tangannya Jadi biru Biru Benar-benar Biru Kemudian Ada masa Perdarahan Ada BT BTIV Ada CT Terus Seperti itu Kemudian Kita juga Melakukan Evaluasi Trombosit Nah Di evaluasi Trombosit ini Bisa dilakukan Dengan Pembuatan Preparat Darah tepi Untuk melihat Trombositnya Seperti apa Apakah Apakah Clumping Apakah Belahnya Normal Ya Itu Trombosit Juga Dilakukan Kemudian Ada Tres Agregrasi Trombosit Kemudian Ini Retaksi Bekuan Yang Kita Mau Lakukan Hari ini Dia Berarti Masuk Dalam Evaluasi Trombosit Kemudian Ada Pemerintahan Koagulasi Yang PT APPT Vibrinogen Seperti itu Reklasifikasi Hari ini Kita akan Membahas Soal ini Retaksi Bekuan Tujuan Untuk Pemeriksaan ini Seperti yang Sudah Saya Sebutkan Di depan Tadi Untuk Menilai Dari Fungsi Trombosit Apakah Dia Berfungsi Dengan Baik Apakah Dia Bisa Membentuk Agregret Bisa Beradesi Bisa Beragregret Bosit Itu Prinsipnya Setelah Darah Membeku Bekuan Darah Akan Mengerucut Dan Pada Proses Pengerutan Itu Sejumlah Serum Jepras Keluar Dari Bekuan Sehingga Bekuan Menjadi Kenyal Saya Ulangi Jadi Setelah Darah Membeku Bekuan Darah Mengkerut Kemudian Waktu Mengkerut Itu Sejumlah Serum Darah Terjiri Dari Dari Sel-sel Darah Dan Ada Plasma Serum Nanti Waktu Mengerut Itu Sel-sel Mengerut Serum Keluar Dari Bekuan Sehingga Bekuan Yang normal Itu adalah Kenyal Dan Tidak Rapuh Itu yang Bagus Alat Bahan Yang digunakan Yang pertama Ada Speed 5cc Kita Pakai Yang 5cc Karena Butuh Darah Yang Agak Banyak Jadi Untuk Misalnya Nanti Kalau Patikum Nanti Harus Ambilnya Yang 5cc Ini Juga Salah Satu Change Buat Kalian Karena Biasanya Ambil 3cc Sama 5cc Itu Beda Karena Speednya 5cc Lebih Besar Jadi Biasanya Masih 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 Tidak Susah Torniquet Ini Untuk Akapas Alkohol Ini Satu paket Untuk Pengambilan Darah Kemudian Pakai Ini Namanya Tabung Sentrifius Berkala Ini Khusus Untuk Retraksi Bekuan Jadi Bentuknya Seperti Ini Dia Bawahnya Lancip Tapi Dia Ada Ada Skalanya Ada Skalanya Dan Dia Dari Kaca Ada Juga Yang Dari Plastik Tapi Yang Dari Plastik Kita Pernah Coba Dari Plastik Dia Tidak Bisa Digunakan Untuk Pemperiksaan Ini Bagus Hasilnya Ternyata Jadi Pakainya Ini Dari Kaca Pirex Biasanya Ini Lidik Kayu Lidik Kayu Ini Nantinya Dibengkokkan Dan Dimasukkan Kedalam Ini Tabung Retraksi Ini Kemudian Kita Butuh Cawan Petri Untuk Proser Kerjanya Yang Pertama Diambil 5cc Darah Vena Kemudian Dimasukkan Kedalam Tadi Sentrifuse Yang Berkawah Tadi Yang Sudah Ditambahkan Lidik Kayu Yang Sudah Dibengkokkan Dalamnya Jadi Seperti Ini Nanti Ini Ada Lidik Kayunya Tapi Di Dalamnya Sudah Dibengkokkan Ujungnya Nah Kemudian Ini Volumenya Jadi Volumenya Yang Pas Kemasukan Ini Volumenya Itu Dicatat Volumenya Dicatat Nah Ini Waktu Ngukur Ini Harus Diperhatikan Karena Mempengaruhi Pemeriksaan Kalian Sudah Paham Belum Yang Namanya Minuskus Atas Atau Minuskus Bawah Sudah Sudah Ya Paham Ya Kalau Ini Karena Ini Bening Berarti Pakainya Minuskus Atas Atau Bawah Cairannya Bening Bisa Dilihat Bening Kusat Atau Bawah 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 Ya Bawah Ya Oke Benar Berarti Masih Ingat Kemudian Setelah Ini Dimasukkan Tabung Dibiarkan Pada Sulu Kamar Selama 2 Sampai 3 Jam Tapi Biasanya Waktu Pratikum Kita Satu Jam Serum Yang sudah Terpengas Itu Bisa Tapi Yang benar 2-3 Jam Atau Bisa Semalaman Tapi Suhunya 4 derajat Celcius Berarti Di dalam Lemari Pendingin Ya Diingat Kalau pakai Suhu kamar 2-3 Jam Sedangkan Kalau Di Suhu 4 derajat Berarti Dia Semalaman Ini Kondisi Waktu Sudah Didiamkan Ini Karena Serumnya Sudah Sudah Ada Serin Terbentuk Kalau Misalnya Baru Dia Biasanya Benar-benar Darah Semua Belum Belum Seperti Ini Kemudian Setelah Di Inkubasi Bekuan Darah Yang Menempel Jadi Ini Nantikan Darahnya Membeku Nanti Itu Bekuan Darahnya Itu Akan Menempel Pada Lidi Nah Kemudian Lidinya Itu Diangkat Lidinya Diangkat Terus Jadinya Seperti Ini Seperti Itu Coklat Payung Yang Biasa Kalian Beli Waktu Dulu Jaman Dulu Jadi Seperti Itu Makanya Kenapa Harus Perlu Dibengkokkan Ujungnya Karena Untuk Bisa Biar Dia Angkat Bekuannya Keangkat Kemudian Setelah Kalian Angkat Ini Ada Sisa Disini Sisa Itu Adalah Serum Dan Terkadang Ada Sisa Sisa Sel-selnya Tertinggal Nah Seperti Ini Tadi kan Volume Awalnya Dicatat Sudah Volume Awal Nah Setelah Diangkat Ini Sisa Serum Dan Sel-sel yang Tertinggal Ini Juga Diamati Lagi Diukur Dia Berapa Kemudian Itu juga Dicatat Sebagai Volume Serum Kemudian Dia Dihitung Nah Dihitung Persentretraksinya Kemudian Juga Diperhatikan Konsistensinya Bagaimana Jadi Bekuannya Ini Ditaruh Di Cawan Petri Kemudian Kalian Biasanya Ditusuk-tusuk Konsistensinya Kenyalkah Atau Bolong-bolong Biasanya Kalau Benang Vibrinogen Rendah Itu Dia Bolong-bolong Raku Kalau yang Normal Yang Baik Dia Menyal Seperti itu Untuk proses Kerja Apakah Ada Yang Ditanyakan Sampai Sini Halo Belum Ada Belum Ya Masih Sudah ada Gambaran Selanjutnya Interpretasi Hasilnya Jadi Di retraksi Ini Ada Beberapa Parameter Yang Bisa Diamati Yang Pertama Dari Retraksi Itu Sendiri Persen Retraksi Itu Sendiri Rumusnya Volumo Serum Volumo Serum Itu Berarti Volumo Yang Volumo Yang Tadi Yang Setelah Diangkat Tadi Dibagi Volumo Darah Awal Ini Volumo Awal Yang Kalian Catat Tadi Kemudian Dikali 100% Jadi Kalau Misalnya Tadi Kalian Awalnya Kalian Kalian Amati Volumonya Ternyata Tambah Lidi Itu 5 mili 5 cc Nah Kemudian Setelah Kalian Diamkan Kalian Angkat Ternyata Sisanya Itu Ada 2,5 Mili Jadi 2,5 Dibagi 5 Dikali 100% Hasilnya 50% Nah Nilai Normalnya Untuk Retaksi Bukuan Itu Dia 40 Sampai 60% Retraksinya Berarti Ini Adalah Normal 50% Kemudian Parameter Yang Diamat Lainnya Konsistensi Dia Kenyal Atau Lembek Atau Bolong Rapuh Biasanya Kelihatan Dari Konsistensinya Nyal Mengkilat Kemudian Ada Volume Bekuan Volume Bekuan Ini Berarti Tinggal 100% Dikurangi Retaksi Bekuan Berarti Coba Dihitung Ini Berarti Volume Bekuannya 50% 100% Dikurangi 50% Kemudian Volume Cairannya Ada Volume Cairan Bekuan Kalau Ingin Menghitung Volume Cairan Bekuan Kalian Juga Harus Melakukan Harus Mengetahui Nilai Hematokrit Hematokrit Itu Apa Anda Masih Ingat Hematokrit Itu Kandungan Sel-sel Darah Yang Ada Di Dalam Darah Berapa Persen Biasanya 35 Sampai 45 Persen Normalnya Volume Cairan Bekuan Itu Volume Bekuan Berarti Ini 50% 50 Dikurangi Berapa Nilai Hematokrit Dia Normal Jadi 40 50 Dikurangi 40 Berarti 10% Coba Kita Lihat Kalau Normalnya 0 Sampai 20 Berarti Normal Seperti Itu Di Interpretasi Hasil Ini Ada Yang Ditanyakan Belum Masih Bisa Diikuti Ini Mudah Semudah Nah Ini Kemudian Ada Faktor-faktor Yang Pengaruhi Jadi Pemeriksaan Ini Sebenarnya Banyak Sekali Faktor Yang Pengaruhi Terutama Faktor-faktor Teknisnya Yang Yang Pertama Pencatatan Volume Awal Pada Tabung Reaksi Berskala Terus Diperhatikan Kadang-kadang Ada yang Salah Hitungnya Pakai Atas Nanti Pengamatan Volume Serumnya Ternyata Dia Lupa Juga Pakai Yang Bawah Yang Tadi Pakai Minus Atas Terus Yang Pengamatan Volume Serum Pakai Yang Bawah Ini Nanti Salah Hasilnya Berarti Kurang Valid Kemudian Waktu Dan Suhunya Nih Nggak Sesuai Nanti Juga Mempengaruhi Karena Semakin Lama Serum Itu Nanti Lama-lama Dia Juga Akan Beda Hasilnya Jadi Harus Memenuhi Seperti Prosedur Yang Seluruh Ditetapkan Oke Kemudian Ada Lagi Yang Mempengaruhi Falter Pembekuan Jadi Pembentukan Bekuannya Itu Dipengaruhi Oleh Ini Ada Kadar Fibrinogen Jadi Kadar Fibrinogen Itu Mempengaruhi Bekuannya Bentuknya Gimana Nanti Apakah Dia Kenyal Biasanya Kalau Kadar Fibrinogen Kurang Itu Biasanya Dia Rapuh Bekuannya Bukuannya Rapuh Karena Dia Yang Membentuk Benang-benangnya Tidak Kuat Jadi Dia Rapuh Bolong-bolong Kemudian Faktor-faktor Pembekuan Dalam serum Ini Juga Mempengaruhi Nanti Bekuannya Banyak Atau Enggak Kemudian Jenis Permukaan Yang Bersentuhan Dengan Darah Bekuan Itu Juga Mempengaruh Jadi Seperti yang Saya Tadi Bilang Ada Tabung Centrifus Yang Diri Plastik Kita Pernah Coba Waktu Kita Pakai Ternyata Enggak Berhasil Waktu Kita Tarik Bekuannya Itu Juga Enggak Berhasil Malah Nempel Semua Di Plastik Jadi Permukaan Untuk Kita Lakukan Tes Itu Juga Mempengaruhi Memang Yang Paling Optimal Adalah Yang Paling Bagus Dia Pakai Kaca Sangat Darah Nanti Bertemu Dengan Kaca Nanti Nanti Akan Bebeku Dia Jangan Kalau Plastik Dia Daya Tekanannya Enggak Ada Jadi Dia Tidak Bagus Jadi Jangan Memakai Yang selain Dari Kaca Oke Ini Saya Ada Video Video Pemeriksaan Kelihatan Atau Saya Harus Share Sekarang Lagi Ini Sudah Kelihatan Belum Videonya Belum 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 Berarti Saya Harus Share Screen Ini Ada Video Bisa Ditonton Seperti Tadi PPT Ini Tujuannya dan prinsipnya, dan ini prosedurnya. Nah, ini kelihatan enggak? Ini dibengkokkan ya, tadi ya. Lidinya dibengkokkan. Ini lidinya bengkok, kelihatan enggak? Ini lidinya bengkok. Dimasukkan ke sini. Jadi lidinya juga sudah kita potong-potong dulu. Darahnya ini dialirkannya lewat dinding. Kemudian kita tuang ke dalam panggung retraksi. Kita tuang oleh dinding. Kita tunggu selama 1 jam. Setelah 10 jam, kemudian kita lihat kemudian kita letak di cawan petri untuk melihat konsistensi bukuannya. Coba kita lihat konsistensi bukuan adalah kenyal. ini jenisnya sama ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ini contohnya. Misalnya 2,3 berarti 2,3 dibagi 5 dikali 100. Berarti ini 46 persen. Sedangkan volume bekuannya berarti 100 dikurangi 46. 54 persen. Kemudian untuk hasil Nah, seperti ini ya. kita bandingkan antara carung yang terbentuk setelah jendelan diambil dengan volume darah awal. Hasil retraksi bekuan pada pasien ini adalah 0,8 mili. Kemudian dibagi total darah awal tadi 3 mili. Jadi 0,8 dibagi 3 mili dikalikan 100 persen. Sama dengan 26 persen. Oke, seperti itu video tutorialnya kurang lebih ya. Oke, ada yang ditanyakan dari video tadi, sayang video tadi. Oke. Belum ya. Oke. Jadi kita sudah sampai di kesimpulan ini. Jadi kesimpulannya retraksi bekuan itu pemeriksaan salah satu pemeriksaan dari hemostasis yang berfungsi untuk menilai fungsi trombosit. Nilai normalnya adalah 40 sampai 60 persen itu yang baik serta konsistensinya itu kenyal. prosedurnya jadi setelah diambil darah vena harus darah vena yang benar-benar baru ya harus yang baru dikeluarkan dari dalam tubuh tanpa antikoagulan. Langsung dimasukkan ke dalam tabung centrifuge berskala kemudian diamkan di suhu kamar selama 2 sampai 3 jam. Kemudian setelah diingkubasi diangkat nah nanti volume serum yang tertinggal dicatat kemudian dihitung. Rumusnya volume serum dibagi volume awal dikalikan 100 persen. Kemudian pada pemeriksaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama oleh beberapa faktor teknis tadi seperti pembacaan skala kemudian juga waktu kalian mengingkubasi itu juga disarankan datar di datar jadi jangan miring area buat mengingkubasi seperti itu. Jadi karena memang hematologi 2 ini materinya sedikit-sedikit kesil kecil jadi materinya sudah selesai. Adakah yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Boleh. Satu-satu dulu. Mbak, tadi siapa? Saya, saya, Bu Susi Putri Kurnia. Iya, Susi Putri Kurnia. Silahkan. Bu, tadi saya baca jurnal tentang retraksi bekuan. Nah, saya dapat itu inkubasi pada suhu ruang 25 derajat celcius sampai 30 derajat celcius dilakukan yaitu ansumsi suhu ruang agar inkubasi dapat dilakukan tanpa peralatan khusus. Sedangkan inkubasi pada suhu 30 derajat celcius didasarkan pada suhu tubuh itu menurut Susi LoYD 2005. Nah, pertanyaan saya apakah ada perbedaan hasil pemeriksaan retraksi bekuan pada suhu inkubasi 30 derajat celcius dan pada suhu ruang 25 derajat celcius sampai 37 30 derajat celcius. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih tanyaannya. Perbedaannya itu ada. Kalau tidak salah itu sudah ada yang meneliti belum ya. Saya lupa itu sebenarnya bisa dijadikan penelitian-penelitian banyak dijadikan penelitian tergantung variabelnya. Nah, itu kalau yang dari jurnal kamu baca itu penelitian atau enggak, mbak? Jurnal penelitiannya? Jurnal yang kamu baca? Penelitian, Ibu. Tapi penelitiannya itu terpotong, Ibu. Jadi, saya enggak menemukan bab buahnya. Hanya bab satu saja. Itu kalau dari kemarin-kemarin sih ada perbedaan. Cuman perbedaannya enggak sampai yang selisihnya banyak banget. itu sebenarnya bisa dijadikan inspirasi itu untuk judul judul apa namanya? Judul kalian D4 ya? Judul skripsi bisa. Tapi kalian enggak hanya nilai nanti enggak hanya nilai retaksinya ditambah juga nilai hematropiknya bisa jadi enggak sama penelitiannya. Itu malah bisa dapet inspirasi judul. Itu pasti berpengaruh, mbak? Pasti berpengaruh karena subuh itu penergi yang juga lama. Makanya biasanya ditetapkan SOP-nya kalau misalnya subuh sekian itu berapa jam. Kalau subuh sekian berapa jam. Enggak mungkin sama. Jadi pasti berpengaruh. Ada perbedaan. Seperti itu. Bagaimana, Mbak Susi? Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama tadi Mas Pelik ya. Iya, Ibu. Ijin bertanya, Ibu. Pada saat ada pasien yang memeriksa retraksi bekuan itu, dia mengkonsumsi obat-obatan. Apakah berpengaruh sama hasilnya, Ibu? Nantinya. Berpengaruh. Yang berpengaruh itu tadi obat-obat yang saya sebutkan. Seperti obat-obat yang encar darah itu. Nah, itu kalau dia sudah minum obat-obat pengencar darah, pasti berpengaruh hasil retraksinya. Dia pasti hasil-retraksinya kalau fator-fator koagulasi dia pasti memanjang. Karena dia memanjang, lambat pembentukan itunya, dan dia pasti retraksinya itu rendah. Karena dia pakai obat-obat koagulan itu. Kalau untuk obat-obat lainnya, sepertinya tidak. Jadi yang berpengaruhi itu cuma tadi. Obat-obat seperti pengencar darah itu. Itu mempengaruhi di hemostasis. Seperti itu, Mas Felix. Jadi, itu harus nunggu beberapa hari setelah mengkonsumsi obat baru bisa dilakukan pemeriksaannya ya, Bu? Tapi kecuali memang dia sengaja ya. Maksudnya, dia memang sengaja sakit. Sakit seperti tadi yang saya ceritakan, sakit jantung. Sakit jantung. Kemudian dia minum obat pengencar darah. Dia sengaja mau cari tahu ini berpengaruh atau enggak ini obatnya di saya. Jadi, dia melakukan retaksi bukuan. Kalau mau tujuannya itu, berarti dia tidak usah dihentikan. Jadi, harus ada note sendiri. Note sendiri, biasanya kan dokter dulu ya, pemeriksaan itu kan dari dokter ya. Biasanya dari dokter itu udah kasih note dulu. Oh, ini pasien dengan ini, 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 ini. Jadi, nanti waktu analisnya periksa, kalau kita kan kerja di laboratorium, biasanya kalau ada hasil-hasil yang sangat-sangat yang enggak sesuai atau sangat drop itu kan curiga ya. Apakah, oh ini, jangan-jangan kita yang salah ini pemeriksaannya. Jadi, biasanya di note sama dokternya, oh ini pasiennya dengan sampelnya itu mengkonsumsi ini, ini, ini gitu. Jadi, pihak analisnya itu sudah tahu. Jadi, kalau misalnya hasilnya, oh ya hasilnya turun nih, retaksinya cuman 35 persen atau cuman berapa persen. Dia biasanya sudah paham gitu. Seperti itu Mas Feli. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tapi yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Seperti biasa ya, saya sudah menyiapkan kuis di Efikas. Tapi belum saya buka sepertinya. Ibu, apakah saya bisa bertanya sekali lagi? Bisa. Boleh. Silahkan. Tadi kan dalam keadaan normal itu jumlah serumnya 40 sampai 60 persen. Terus kalau kurang itu di bawah 40 persen. abnormal ya Bu ya. Kalau misalnya seandainya lebih dari 60 persen itu abnormal juga ya Bu. Terima kasih. Dia abnormal juga berarti. Dia kalau misalnya terlalu rendah berarti dia susah untuk membekunya. Jadi kalau ada pendarahan atau ada itu dia kecelakaan atau apa itu dia bahaya nanti karena dia tidak bisa terkontrol darahnya. susah untuk membeku ya. Jadi dia berdarahannya parah. Jadi rawan dia rawan kekurangan darah. Rawan anemia. Biasanya anemia. Kalau dia hide misalnya perempuan dia mesti sering anemia. Kemudian kalau misalnya dia lebih dari 60 itu juga bahaya. Karena kalau misalnya terlalu cepat membeku itu juga bahaya karena nanti tidak seimbang tidak seimbang hemostasis tidak hemostasis itu nanti di tubuh kita. Karena itu kan nanti ada waktunya untuk benar-benar bisa jalan ya semuanya faktor koagulasinya itu yang dari keputan itu ya kaskadanya dari faktor berapa faktor berapa kalau misalnya terlalu cepat itu nanti pembukul yang terjadi itu tidak bisa optimal seperti yang seharusnya. Nanti sempat bekuan yang terjadi itu pasti biasanya kalau terlalu cepat itu ada sesuatu yang salah itu di fakta pembukuannya dia. Kemalah bahaya juga jadi memang yang bagus kita normal kalau berlebihan juga tidak boleh kalau kekurangan juga tidak boleh seperti itu. Ini bukan berarti kalau yang oh malah terlalu cepat buku ini bagus ini saksi itu ya itu nanti malah jangka panjangnya biasanya yang bahaya seperti itu. Nanti saya coba baca-baca lagi untuk siapa tahu nanti saya bisa menemukan resaving-resaving yang lain ya tanpa periksaan ini untuk yang yang besok itu yang besok evaluasi bukan evaluasi yang besok itu rekalsifikasi ya untuk rekalsifikasi berarti masuk yang tadi evaluasi evaluasi di faktor-faktor koabrasi nah itu juga caranya juga gampang ini saya atur dulu kuisnya jam ini jam 9 sampai jam 1 ya ini sangat lama ini lama ini semoga gak ada yang kurang-kurang lagi sebenarnya kalau lama gini tuh rawan juga ya kalian nanti mengerjakannya bisa sambil browsing atau apa jadi saya harap kalau mengerjakan kuis itu ya apa adanya aja ini karena saya mau menilai menilai evaluasi perkuliahan jadi materinya yang sudah sampaikan sudah cukup jelas atau belum jadi kalau misalnya nanti kalian tambah browsing-browsing lagi itu nanti bisa beda seperti itu sudah bisa diakses kuisnya ada 10 soal bisa mulai dikerjakan itu kita ketemu lagi di rekalsifikasi rekalsifikasi juga dia gampang digunakan di lab kita ada kalau mahasiswa kalian biasanya manual ya cuman di lab kita itu ada dia juga ada semi-automatik tapi kalian biasanya kalau praktikum gak pakai itu itu biasanya buat penelitian bisa juga tuh jadi inspirasi penelitian tuh perbedaan kalau pakai semi-automatik gimana pakai manual bagaimana jadi sebenarnya dari mata kuliah-mata kuliah yang kalian dapatkan ini banyak kalian bisa menemukan inspirasi jadi waktu nanti sampai di semester lima itu gak bingung lagi sudah punya bayangan jadi sudah ada bayangan mau apa oke sudah cukup ya jadi itu untuk retaksi bukuan materinya sudah selesai nanti setelah setelah kalau misalnya semua quiznya sudah dikerjakan nanti materinya saya upload di ifikas bisa nanti bisa di download nanti juga ada link video yang tadi juga saya kasih berikan nanti kalian bisa lihat lagi kalau misalnya ingin lihat tutorialnya lagi oke terima kasih ada yang ditanyakan belum ada ya nanti bisa ditanyakan melalui si PEN nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lebih lanjut semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi minggu depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih